Oke teman-teman selamat datang di channel ini untuk teman-teman yang menerima surat edaran atau pengumuman dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ini pengumuman tentang rekrutmen baru pendamping lokal desa tahun 2022 Untuk teman-teman yang sudah mendaftar saya sangat yakin sekali di tanggal 6 Oktober 2022 ini sedang mencari ini nih Poin nomor 3 baris kedua pengumuman hasil seleksi administrasi kamis 6 Oktober tahun 2022 Nah kalau misalkan kita lihat di surat edarannya disini peserta yang lulus pendaptaran maupun yang tidak lulus pendaptaran akan diumumkan melalui website kementerian dengan alamat Nah ini alamatnya yang biru kemudian klik menu hasil pendaptaran Tapi kalau misalkan kita lihat di website-nya ini tidak ada menu atau tombol hasil pendaptaran seperti yang tertulis di surat edaran ya Jadi teman-teman tidak usah ubak-ubak lagi halaman ini saya sudah ubak-ubak disini tidak ada ya sama sekali Jadi saran saya di skip aja ya website resmi dari kemendesa.go.id ini ya Oke selanjutnya kita meluncur ke surat edaran lagi kita cari tahu apakah disini nih di www.kemendesa.go.id yang tidak ada 2022nya ya Coba kita pencet kita cari informasinya seperti apa Nah kemudian disini saya mendapatkan situs ini tidak dapat dijangkau ya Oke mungkin tidak bisa langsung kita ketik di Google Chrome ya Nah kita ketiknya kemendesa seperti ini kemudian saya klik websitenya dan disini pun tidak ada ya Tidak ada hasil yang lulus dan tidak lulus ya tidak ada pengumumannya Oke dan disini hanya tertera berita-berita aja seperti ini oke Nah ini juga saya sudah ubak-ubak jadi teman-teman tidak usah ubak-ubak lagi website kemendesa ya Oke kemudian saya ketik lagi kemendesa PLD ya disini Nah disini pun ada muncul beberapa nih Nah ini disini nih yang kedua pengumuman rekrutmen baru pendamping lokal desa PLD Kemudian disini tertulis database error ya Oke kita meluncur lagi ke Google ya Hasil seleksi kemendesa 2022 dan disini ada paling atas media blitar pikiranrakyat.com Nah disini saya ubak-ubak juga nih website ini nih Dan setelah saya scroll ke bawah tulisannya seperti ini nih kurang lebih sebentar Saya geser-geser dulu ke bawah Ini nih bait paling bawah nih Namun berdasarkan pantauan dari media blitar hingga artikel ini diunggah masih belum ada pengumuman soal jam berapa kira-kira hasil seleksi Terus ngapain dong Jadi ini gak tau semacam clickbait atau apalah ya Nah sambil nunggu hasil seleksi administrasi keluar ada baiknya untuk mempelajari tentang yang akan dilangsungkan pada 8 Oktober 2022 Intip contoh soal yang kamu pelajari untuk tes tulis beberapa hari ke depan Malah disuruh ngintip Ini nih apa namanya soal tes tulis Oke kita skip aja media blitar ini ya Kita kan sekarang lagi cari pengumuman ya siapa yang keterima dan siapa yang gak keterima ya Oke selanjutnya kita balik lagi ke Google Disini di yang ketiga ada nih pengumuman kementerian desa Nah ini nih yang ketiga hasil seleksi Anda berkunjung halaman ini pada 6.10.22 Oke kita lanjut ke halaman Youtube ya Nah disini juga saya searching di Youtube pengumuman PLD Nah disini 5 hari lalu 7 hari lalu kemudian 10 bulan yang lalu ini udah pasti bukan pengumuman ya Kalau pengumuman udah pasti press ya hari ini Tanggal 6 Oktober kemudian saya ketik pengumuman PLD 2022 Nah disini yang muncul pun sama 10 hari lalu 12 hari lalu dan lain sebagainya lah Nah kita pakai filter untuk hari ini ya yang di upload tanggal ini Oke kita setting seperti ini kemudian terapkan Nah disini yang muncul sama juga media blitar dari pikiran rakyat Kemudian serang news pikiran rakyat ya blitar dan serang ya Kemudian kalau misalkan teman-teman penasaran ini saya coba klik Di Youtube dan di Google hasilnya sama seperti ini kita malah disuruh ngintip soal ya Kemudian disini juga sama Ini dari serang ya serangnews.com Ini juga sama seperti ini disini sama sekali tidak ada Jadi untuk teman-teman yang ngubak-ngubak cari pengumuman di tanggal 6 Oktober hari Kamis ini 6 Oktober 2022 sarang saya mending gak usah ditunggu aja ya Seperti yang tertulis di media blitar ya Ini akan diumumkan di website resminya ya Yang sekarang masih error mungkin beberapa jam ke depan atau beberapa hari ke depan ya Jadi untuk teman-teman harap menunggu dan bersabar aja ya Jadi untuk teman-teman yang sudah menerima surat edaran atau pengumuman Dan sudah mendaftar mudah-mudahan terpanggil untuk ikut tes ya Lulus tes kemudian diterima amin Oke mungkin segitu aja dulu video dari saya Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Oke dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Prof. Dr. Lutfiah Nurlela MPD Bukan saya sih itu orang lain ya Oke segitu aja dulu video dari saya Sampai jumpa di video-video selanjutnya